Oke, selamat datang di Terjemahin Yuk. Sekarang kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7 SMP. Kemarin sudah 162, sekarang masuk ke halaman 163. Nah, di sini kita akan terjemahkan. Kita akan belajar membaca untuk masing-masing deskripsi dari seseorang atau sesuatu yang dinyatakan oleh masing-masing pembicara. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama dan mengulangi masing-masing deskripsi setelah guru, kalimat per kalimat. Kedua, di dalam kelompok, kita akan mempelajari untuk membaca deskripsi secara maknanya untuk masing-masingnya. Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini si, apa nih, si Benny ya. Saya bangga terhadap sekolah saya. Guru-guru kami pintar. Kami memiliki banyak buku-buku yang bagus. Maaf, kami memiliki banyak buku-buku dan majalah-majalah yang bagus di perpustakaan. Perpustakaan sekolah kami. Jadi, kami memiliki buku-buku dan majalah-majalah yang bagus di perpustakaan kami. Ruang kelas tidak besar dan semuanya, ya, semuanya bersih dan teduh atau nyaman, ya. Tetapi, halaman-halaman sekolah sangat kecil. Ya, ini sangat, ini kecil. Tidak ada, tidak banyak, ya, tidak banyak pepohonan, ya, pepohonan. Sehingga, sangat panas di siang hari. Kami hanya memiliki teras ketika kami tidak di dalam kelas. Sehingga, teras tersebut sangat ramai selama istirahat, jam istirahat. Itu yang pernyataan si Benny. Nah, kedua, si Lina. Saya menyukai teman-teman sekolah saya, teman-teman kelas, ya. Kami dekat, kami masing-masingnya sangat dekat. Kami masing-masing sangat dekat. Kami bergurau atau menggoda, atau begini. Kami masing-masing saling menggoda. Saling menggoda, ya, saling bersendagurau. Tetapi, kami tidak mudah marah. Kami tidak mudah menjadi marah. Kami bermain bersama. Kami belajar bersama. Tetapi, saya tidak menyukai beberapa hal tentang mereka. Jadi, mereka ini mengacu kepada teman-teman si Lina. Beberapa tidak disiplin. Mereka tidak mengerjakan. Mereka tidak mengerjakan pekerjaan mereka. Ini pekerjaan mereka secara serius. Mereka buang sampah sembarangan. Sehingga, kelas kami sering, apa, mesi ini, kacau. Ya, berantakan. Dan kotor. Nah, ini kotor mana? Ini, ya, kotor. Mereka juga menulis kata-kata yang tidak baik. Buruk, ya. Tidak. Mereka juga menulis kata-kata yang tidak baik. Di meja. Di meja-meja. Jadi, tidak hanya satu meja saja. Karena di sini ada S. Benanda. Mejanya itu banyak. Selama dalam kelas, mereka berjalan-jalan. Ya. Move around ini artinya berkeliling-keliling atau jalan-jalan. Dan mereka meribut. Nah. Make membuat a lot of banyak noise suara. Nah, jadi kalau diterjemahkan masing-masingnya, mereka membuat banyak suara. Mereka membuat banyak suara. Tetapi, kita tidak bisa membuat menerjemahkannya seperti itu. Jadi, kita buat terjemahannya. Mereka suka meribut. Nah, itu pernyataan dari si Lina. Nah, selanjutnya dayu. Nah, ini untuk sesi kita hari ini yang terakhir. Nah, Pak Bahcu adalah tukang bersih-bersih ya. di sekolah kami. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia menyapu halaman tiap pagi dan sore. Dia membersihkan toilet. Saya menyukainya karena dia sangat ramah. Jadi, friendly ini tidak berteman tetapi suka berteman. Artinya bisa diterjemahkan menjadi ramah. Dan dia mengetahui nama-nama kami. Ya, karena di sini ada huruf S. Artinya nama tersebut adalah banyak. Jadi, dia mengetahui nama-nama kami. Tetapi, kadang-kadang dia juga menyebalkan. Dia sering menggoda saya dan tertawa, menertawakan saya di depan teman-teman saya. Dia kadang-kadang juga apa Fusi ini artinya adalah apa ini ya Cerewet Atau rewel Dia kadang-kadang juga Cerewet Dia Nah ini Dia sering Atau selalu Ini karena ada again and again Lagi dan lagi ini ya Artinya Bisa dikatakan selalu Dia selalu Menyampaikan kepada kami Untuk tidak Buang sampah sembarangan Dia menjadi marah Ketika kami tidak meletakkan Sampah kami Di tong sampah Nah itu dia terjemahannya Demikian saja untuk kali ini Moga-moga bermanfaat Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan like videonya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa